Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo Sase Lovers, bersama lagi dengan saya Corin, nah di masak bareng Corin kali ini saya akan membuat coklat peralin, nah bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat coklat peralin ini, langsung cek aja yuk 250 gram coklat masak putih di cincang, 100 gram coklat masak strawberry di cincang, bahan filling 100 gram coklat masak strawberry di cincang 50 ml krim kental 25 gram jus strawberry Buat coklat peralin sendiri di rumah itu sebenarnya tidak sulit, nah tinggal bagaimana kita mengkreasikan bentuknya dan bagaimana memvariasikan isinya Nah pertama-tama kita harus melelehkan coklatnya terlebih dahulu, nah ini bisa dijadikan tipsnya nih, yaitu si coklatnya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini Atau juga bisa diparut dengan menggunakan parutan keju, nah ini akan memudahkan saat proses melelehkan si coklatnya Nah jadi jangan potong-potong coklat yang terlalu besar, ini coklatnya kita udah cincang-cincang kecil seperti ini atau bisa juga diparut seperti ini Nah mari kita lelehkan Untuk melelehkannya kita bisa menggunakan wadah penghantar panas yang baik, ini bisa menggunakan mangkuk stainless ataupun mangkuk yang tahan panas seperti ini Nah kita terus siapkan panci yang lebih kecil seperti ini, kita akan melelehkannya dengan cara au ben meri atau dengan cara ditim Nah pastikan airnya itu panas atau mendidih terlebih dahulu, kemudian kita kecilkan apinya Nah terus kita taruh di atasnya sambil diaduk-aduk sampai semuanya leleh Nah pastikan panci yang untuk merebus airnya itu lebih kecil dibandingkan mangkuk yang untuk meletakkan si coklat Supaya si uap airnya itu tidak akan masuk ke dalam coklat yang akan mengakibatkan coklatnya menggumpal Dan si coklatnya menjadi gosong karena tidak bersentuhan langsung dengan api Nah ini sambil terus diaduk Nah cara lain melelehkan coklat bisa juga dengan menggunakan microwave Tapi perlu perhatian khusus nih saat menggunakan microwave Jadi coklatnya kita tempatkan di mangkuk, terus kita atur waktunya sekitar 15-20 detik Terus kita keluarkan, aduk-aduk, kalau masih coklatnya ada yang menggumbal kita masukkan lagi Lamanya juga 15-20 detik Nah karena si konsep microwave itu memanaskan dari luar ke dalam Makanya kita harus sering-sering mengaduknya Supaya si coklatnya itu tidak overheating atau tidak kepanasan Nah ini sambil terus diaduk sampai semuanya larut atau leleh Tips selanjutnya selama melelehkan coklat jangan sekali-kali ditinggal Jadi kita harus terus mengaduknya sampai benar-benar meleleh Dengan begitu tidak akan ada coklat yang menggumpal Nah ini tips yang terakhir jangan sampai air mendidih Nah saat merebusnya usahakan apinya kecilkan sampai benar-benar kecil Supaya si airnya itu tidak akan mendidih Nah kenapa kalau airnya sampai mendidih bisa jadi akan menyiprat dan masuk ke dalam si coklatnya Nah itu yang akan menyebabkan coklatnya menggumpal Nah ini sudah leleh semua seperti ini Kita angkat Nah ini terus kita aduk-aduk sampai suhunya turun Dan konsistensi kekentalannya akan sedikit lebih kental Nah ini namanya proses tempering Nah proses pelelehan coklat ini lakukan hal yang sama di coklat stroberi ini Nah sambil menunggu si coklatnya suhunya turun Kita buat isiannya terlebih dahulu Nah setelah leleh begini kita aduk terus Supaya suhunya turun Nah hal ini wajib dilakukan Supaya hasil pralinnya nanti itu mengkilat dan tidak akan muncul bintik-bintik putih setelah disimpan lama Nah ini kita aduk-aduk terus Sampai kurang lebih suhunya sampai 29 derajat celsius Nah sambil mengaduk-aduk ini kita bikin isian untuk pralinnya terlebih dahulu Nah kita panaskan si jus stroberinya Juga krim kental Ini sampai cukup beruap saja Terus kita matikan apinya Terus kita masukkan Coklat stroberinya Nah untuk bahan isiannya sebenarnya bisa apa saja nih Bisa menggunakan selai, ganas, ataupun yang lainnya Nah ini kita aduk terus sampai si coklatnya leleh semua Nah ini coklatnya sudah leleh semua Terus kita sisikan terlebih dahulu Atau didinginkan terlebih dahulu nih Supaya agak lebih kental sedikit Nah ini nantinya untuk isian pralinnya Nah ini coklatnya sudah mulai turun suhunya Nah tandanya teksturnya ini sudah mulai agak sedikit mengental dibandingkan dari yang tadi Nah ini sudah agak kental seperti ini Yang pink juga Terus kita siapkan cetakan pralinnya Ini bisa bentuknya apa saja terserah Kita kuaskan Gunakan kuas apa saja Ini kita kuaskan di dalam Ini untuk memberikan efek gradasi pink Di coklat pralin kita nih Atau sasai lovers juga bisa melatakannya di dalam piping bag Terus semprotkan dengan cara di titik-titik Nanti hasilnya seperti ada motif volkadot pinknya Nah ini kita tunggu sampai agak mengeras sedikit Baru dituangkan coklat putihnya Nah saat menguaskannya itu sembarang saja Asal ada motif dari coklat stroberinya Nah ini sudah mulai mengeras Kita masukkan coklat putih lelehnya ke dalam piping bag Kita gunting sedikit Kemudian kita isikan sampai penuh Nah ini kita diamkan beberapa saat Sampai dia agak sedikit mengeras Nanti kita akan tumpahkan Nah ini kenapa kita tumpahkan Ini untuk membuat cangkang atau kulitnya terlebih dahulu Sebelum diisikan dengan isian ganas yang tadi kita buat Nah langkah selanjutnya kita Tumpahkan seperti ini Langkah selanjutnya yaitu pengisian Kita isikan sampai 3 per 4 punuh Terus kita tutup lagi dengan lelehan coklat Nah ini tuang semua sampai Adonannya habis Kemudian ini kita simpan di dalam kulkas Kurang lebih selama 10 menit Nah ini sudah beku kita keluarkan Wah belum di itu sudah keluar nih Nah ini hasilnya mengkilat seperti ini Hasilnya cantik banget seperti ini Nah ini tinggal diketuk-ketukan pelan aja Sampai si coklat pralinnya keluar Nah ini coklat pralin yang sudah jadi dan siap disajikan Sekarang sudah tidak usah takut lagi membuat coklat pralin sendiri di rumah Nah dan jangan lupa dipraktikan di rumah ya Dan jangan lupa lagi untuk subscribe, like, komen, dan share youtube channel kita Saya Corin pamit undur diri Bye bye